Intro Kurang dari 4 bulan lagi, Piala Dunia 2022 akan dilaksanakan. Semua tim sedang meracik strategi dan komposisi terbaik untuk modal berangkat ke Qatar. Hal ini juga dilakukan oleh tim yang tak pernah absen di Piala Dunia, Brazil. Di bawah asuhan pelatih Tite, Brazil akan berjuang mendapatkan gelar Piala Dunia ke-6nya. Di Qatar, Brazil tergabung dalam grup G bersama Serbia, Swiss, dan Cameroon. Brazil yang berstatus sebagai tim unggulan juara, akan menurunkan skuad terbaiknya untuk mengamankan tiket 16 besar. Di grup G, Brazil diuntungkan dengan hadirnya para pemain bintang yang memperkuat klub top Eropa. Nama besar seperti Neymar, dipastikan menjadi tumpuan selekau di Piala Dunia. Berikut, 5 calon bintang Brazil di Piala Dunia 2022. Yang pertama adalah Neymar. Menjadi tumpuan lini depan Brazil selama beberapa tahun, membuat nama Neymar secara otomatis masuk dalam daftar pemain bintang Brazil di Piala Dunia 2022. Terlebih lagi, Neymar acapkali dipercaya menjadi kapten timnas Brazil. Saat ini, Neymar masih memperkuat klub kaya Prancis, yakni Paris Saint-Germain. Total, ia mencetak 100 gol dan 60 asis dari 144 pertandingan bersama PSG. Ketajaman Neymar juga terbukti di timnas Brazil, dengan lesakan 74 gol dan 51 asis dari 118 pertandingan. Skill mengolah bola dan finishing tingkat tinggi, menjadi kemampuan spesial Neymar dalam mencetak gol. Yang kedua, ada Lucas Paquita. Sempat tampil buruk di awal karir sepak bolanya di Eropa, Paquita sudah menemukan performa terbaiknya kembali. Lyon, menjadi klub penyelamat karirnya, yang jeblok ketika bermain bersama AC Milan. Paquita didatangkan Lyon pada musim 2020, seharga 20 juta euro. Paquita telah mencatatkan 76 pertandingan, dengan mencetak 20 gol dan 13 asis. Memulai debut timnasnya pada tahun 2018, Paquita telah memainkan 33 pertandingan, bersama timnas Brazil. Bermain sebagai gelandang serang, Paquita tampil baik, dengan mencetak 3 gol, di kualifikasi Piala Dunia 2022, Zona Conmebol. Berikutnya adalah Markinhoz. Sembilan tahun mengawal lini pertahanan PSG, menjadi modal bagus bagi Markinhoz, untuk menjadi pemain kunci Brazil. Pengalamannya menghadapi penyerang top Eropa, akan bermanfaat bagi Brazil, di Piala Dunia 2022. Selama memperkuat PSG, ia tampil sangat baik, dan selalu menjadi pilihan utama lini pertahanan. Ia telah memainkan 363 laga, dan mengantarkan PSG ke masa kejayaannya, dengan 7 gelar Ligue 1. Markinhoz telah menjadi bagian dari timnas Brazil, selama 9 tahun. Memainkan 69 laga, ia berhasil membawa Brazil, menjuarai Copa Amerika pada musim 2018. Selanjutnya adalah, Rapinya. Saga transfernya ke Barcelona, membuat nama Rapinya mulai melambung. Winger asal Brazil ini, sebelumnya tampi apik, saat bersama tim Premier League, Leeds United. Bermain di sayap kanan, Rapinya mencetak 17 gol, dan 12 asis, dari 67 laga, bersama Leeds United. Rapinya bahkan mencetak 1 gol, dan 2 asis di debutnya, bersama Barcelona. Di level timnas, Rapinya baru memulai karir, pada Oktober tahun lalu. Namun, Rapinya sudah ikut berkontribusi besar, dengan 3 gol dari 7 pertandingannya, di kualifikasi Piala Dunia 2022, zona Conmebol. Yang berikutnya adalah, Vincius Junior. Nama Vincius Junior, banyak dibicarakan, setelah penampilan briliannya, bersama Real Madrid musim 2021. Puncaknya terjadi, ketika Vincius mencetak gol, kemenangan Real Madrid, di final Liga Champions, saat bertemu Liverpool. Vincius didatangkan Real Madrid, dari Flamengo, pada musim 2018, seharga 45 juta euro. Sempat tampil di bawah ekspektasi, pada awal kedatangannya, Vincius berkembang pesat musim lalu. Ia mencetak 22 gol, dan 20 asis di semua kompetisi. Kecepatan dan dribblingnya yang sangat baik, menjadi senjata menakutkan, bagi lini pertahanan lawan. Pergerakan tanpa bolanya, juga menyulitkan lawan, untuk mengawal pemain lincah berusia 22 tahun ini. Sub indo by broth3rmax